Halo, jumpa lagi dengan saya Pak Pipu. Wah, hari ini cuaca di luar sedang panas sekali nih. Gerah ya. Dan cocoknya kalau seperti ini, tentunya minum yang segar-segar. Kebetulan saya mau coba resep viral yang ini nih. Hack Nescafe Plus Ultra Milk Rasa Karamel. Langsung saja kita coba ya, dan kita buktikan. Apakah ini memang enak dan layak untuk viral? Bahan-bahannya sederhana ya. Hanya es batu, lalu Nescafe Ice Black, dan Ultra Milk yang karamel. Langsung saja kita buka. Saya mau cicipi dulu ya. Seperti apa ini rasanya tanpa dicampur. Ya, seperti kopi hitam biasa saja ya. Dengan gula. Tidak terlalu manis sih ini rasanya. Ini takarannya tidak jelas. Tapi saya lihat di videonya itu, dia masukkan kurang lebih 3 per 4 gelas ya. Seperti itu. Lalu sekarang Ultranya ya. Ini juga mau saya cicipi dulu. Seperti apa ini rasanya. Oh, memang benar ya. Rasa karamel. Wah, tumpah. Oh, kacau. Wah, berantakan sekali saya ini. Oh, kacauannya sudah saya bereskan. Sekarang kita aduk. Dan akan kita coba seperti apa rasanya. Mari minum. Hmm. Oh, memang segar ya. Enak sih rasanya. Memang jadi kombinasi yang sempurna ya ini ya. Tidak disangka-sangka. Padahal saya pikir ini mungkin cuma gimmick saja ya. Tapi memang apa ya. Si kopinya ini. Ini jadi terpadu ya rasanya. Rasanya itu tidak nabrak ya. Dan si susu karamelnya ini memang memberi aroma karamel yang enak. Ini saya tambahkan lagi. Malah sedikit ya. Supaya lebih terasa ini. Di video aslinya itu, si orangnya itu, si cewek itu ya. Dia sampai bergidik-bergidik ya. Katanya kemanisan, kemanisan. Tapi kalau menurut saya sih tidak. Padahal saya ini juga tidak terlalu suka manis ya. Saya bukan penyuka manis. Tentu kalian sudah tahu gitu. Tapi ini pas. Menurut saya pas. Ini enaknya. Hmm, segar. Manisnya sedang. Menurut saya berlebihan sekali si orang itu ya. Ini si jempol ya. Saya bisa acung jempol. Hmm, enak-enak. Oh, segar sekali es kopi. Oke, saya rasa sampai disini dulu video kali ini. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa di-like dan di-share ya. Ke sebanyak-banyaknya orang yang kalian kenal. Supaya mereka juga bisa ikutan mencoba head viral Nescafe campur ultramilk. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya ya. Do dooooh.